Kutu Film gak tau kenapa, akhir-akhir ini banyak banget yang nanyain apakah Godzilla bisa berak atau tidak. Kalau bisa, dia ngeluarin apa? Apakah berbentuk radiasi padat atau gimana? Di dalam perut Godzilla itu kayak gimana sih? Yaudah guys, di video kali ini Kutu Film akan bahas pertanyaan-pertanyaan paling penting di muka bumi tersebut. Jadi menurut beberapa sumber yang Kutu Film baca, semua makhluk hidup yang memasukkan sesuatu ke dalam pencernaannya seharusnya memiliki sistem pembuangan. Namun ini tergantung apa yang makhluk itu makan. Jika yang dia makan hanya berbentuk cairan, maka kemungkinan besar yang dia keluarkan juga berbentuk cairan alias urin. Begitupun sebaliknya, jika yang dia makan berbentuk padat, maka yang dia keluarkan juga padat. B.A.B. Lalu bagaimana dengan Godzilla yang sebagian besar digambarkan bahwa Godzilla hanya menyerap radiasi nuklir? Kita harus satu persepsi dulu guys ya, bahwa dari film Godzilla era Showa sampai Monservice, Godzilla adalah makhluk yang hanya memakan atau menyerap radiasi nuklir. Gak ada ceritanya, Godzilla makan daging atau makan sayur. Di film Godzilla main swan pun mulut Godzilla cuma dipakai buat mencabik dan melempar manusia, bukan memakannya. Kecuali Godzilla yang satu ini. Dia menjadi satu-satunya inkarnasi Godzilla yang diperlihatkan makan ikan. Makannya salah satu produser Toho saat itu, Shogo Tomiyama, gak sudi nyebut Godzilla 1998 sebagai Godzilla. Dia hanya menyebutnya Zilla saja. Karena dia terlihat seperti makhluk hidup biasa yang tidak memiliki wibawa majestik dewa layaknya Godzilla original. Apalagi sampai makan ikan. Nah kalau Zilla, sudah pasti dia perlu membuang limbah makanan padatnya sehingga dia menjadi satu-satunya Godzilla yang bisa buang air besar. Lah terus Godzilla yang lain gak bisa BAB gitu? Yap, Godzilla Toho sampai Monservice tidak memerlukan BAB guys. Karena apa? Karena yang dia masukkan ke dalam tubuhnya hanya radiasi. Jadi gak ada yang namanya limbah padat keluar dari tubuhnya. Yang ada adalah limbah cair alias urin. Godzilla memang seharusnya bisa kencing guys. Karena mau bagaimanapun juga, Godzilla memang digambarkan sebagai makhluk hidup yang perlu memasukkan cairan ke dalam tubuhnya agar tetap terhidrasi. Sehingga Godzilla perlu mengeluarkan urin dari tubuhnya. Menurut Dr. Craig McLean, ahli biologi dari University of Louisiana mengatakan bahwa Godzilla perlu mengeluarkan urin dan jumlah urin yang dia keluarkan gak main-main guys. Setidaknya 12.921.400 galon harus Godzilla keluarkan setiap harinya. Hmm, bayangkan. Pantes aja air laut jadi asin guys. Jadi memang yang membuat Godzilla perlu kencing itu bukan radiasi nuklir yang dia serap. Melainkan cairan yang dia butuhkan setiap harinya. Untuk radiasi yang dia serap, kemungkinan dibuang melalui mulutnya. Jadilah napas atom. Lah berarti Godzilla gak punya anus? Terus kalau dia cuma bisa kencing, kok lubang kencingnya gak kelihatan? Wuduh heee! Oke, ini ikutu film kasih tau lagi ya. Anatomi Godzilla. Jadi, menurut majalah anak-anak yang berjudul Godzilla Monsters Anatomical Encyclopedia, pencernaan Godzilla hanya berfungsi untuk mengolah uranium agar menjadi energi bagi tubuh Godzilla dan juga menjadi senjata napas atom. Di dalam tubuh Godzilla hanya ada tiga organ utama, yaitu kantung uranium, organ reaktor, dan kantung penyimpanan panas. Yap, di dalam tubuh Godzilla ada reaktor nuklir, guys. Kantung uranium berfungsi untuk menyimpan cadangan uranium yang kemudian diproses di organ reaktor agar menjadi energi tubuh Godzilla. Kemudian, sebagian uranium yang sudah diproses itu disalurkan ke kantung penyimpanan panas yang memiliki temperatur sangat tinggi. Kemudian, dikeluarkan sebagai napas atom. Jadi, di buku ini gak ada tuh yang namanya anus. Bahkan, saluran untuk membuang urin pun sebenarnya tidak ditunjukkan. Namun, kalau Godzilla ada di dunia nyata, seaneh-anehnya sistem pencernaan Godzilla seharusnya dia memiliki saluran pembuangan urin karena dia adalah makhluk hidup yang juga membutuhkan cairan. Nah, kalau yang barusan kutu film jelaskan kan Godzilla Toho. Kalau Godzilla Monster First, gimana? Apakah sistem pencernaannya sama? Godzilla Monster First juga memiliki sistem pencernaan sama seperti Godzilla Toho, guys. Karena apa? Karena gak ada sumber resmi sama sekali yang menjelaskan mengenai anatomi Godzilla Monster First. Kayaknya Legendary males deh ngejelasin anatomi Godzilla mereka. Namun, balik lagi, guys. Godzilla Monster First juga digambarkan sebagai makhluk penyerap radiasi sama seperti Godzilla Toho. Jadi, sistem pencernaannya sama. Dan apa yang dia keluarkan juga sama. Urin dan napas atom. Kalau Godzilla Monster First sih kayaknya lebih masuk akal kenapa kita gak pernah ngeliat lubang kencingnya. Karena dia mirip banget sama reptil yang ada di dunia nyata. Kebanyakan dari kita gak pernah liat saluran urin kadal kan, guys. Soalnya kelamin kadal itu ketutupan sisiknya. Kalau kita paksa kadal itu buat ngeliat kelaminnya sih pasti kelihatan. Tapi kalau dari kejauhan sih pasti kelaminnya tak kasat mata, guys. Begitupun dengan Godzilla Monster First. Oh gitu, bang. Terus kalau Kong gimana, bang? Dia BAB gak? Atau cuman kencing doang? Kok kemaluannya gak kelihatan? Nah, kalau Kong sudah jelas. Dia pasti perlu buang air besar. Orang kepala warobet aja dia seruput kok. Ular danau di warobet aja dia pake mukbang sama suko. Jadi sudah pasti Kong bisa buang air besar karena dia mengonsumsi makanan padat. Please kalian gak usah nanya seberapa banyak kotoran yang Kong keluarkan dah. Edeh. Nah, otomatis dia juga perlu kencing. Karena di beberapa momen Kong sering diperlihatkan mencari sumber air untuk minum. Kencingnya seberapa banyak? Ya, kita asumsikan aja jumlahnya sama kayak Godzilla yang ngeluarin urin 12 juta galon lebih. Karena ukuran Kong sama Godzilla gak beda jauh. Ngeluarin kencingnya dari mana? Ya, sudah jelas dari Anunya. Kalian gak usah nanya kok Anunya Kong gak kelihatan? Ya, bayangin aja guys. Titan sebesar itu Anunya diliatin sepanjang film. Mana nonton filmnya? Di bioskop lagi. Belum lagi nonton di layar IMAX. Kalian mau Anunya Kong gondal-gondal di depan pola mata kalian? What the hell? Pokoknya Anunya Kong ada di sana guys. Sengaja dibuat rata biar filmnya gak 21+. Oke, jadi itu jawaban menurut beberapa sumber dan teori. Godzilla gak bisa BAB, cuman bisa kencing. Tapi Kong bisa keduanya. Silahkan tulis pendapat kalian soal perberakan Titan ini guys. Oh iya, Kutu Film punya banyak koleksi figur dan merchandise Godzilla yang bisa kalian beli lewat link yang ada di deskripsi. Cek sekarang juga mumpung ada promo pasti diskon 40-60% di Shopee. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.